Intro Delegasi Uni Emirat Arab dan Bahrain bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada selasa 15 September 2020. Pertemuan delegasi dua negara Arab itu dengan Israel dimaksudkan untuk menandatangani perjanjian damai antara Israel dengan Uni Emirat Arab serta pengakuan resmi hubungan negara Yahudi itu dengan Bahrain. Ini adalah hari yang luar biasa bagi dunia, kata Presiden Trump. Akan segera ada negara lain yang akan mengikuti para pemimpin hebat ini. Presiden Trump menyebut perjanjian itu sebagai kesepakatan Abraham mengacu pada toko Alkitab yang juga dihormati dalam Al-Quran. Alasannya, perjanjian ini akan memungkinkan warga Muslim, Yahudi dan Kristen untuk hidup bersama, berdoa bersama dan bermimpi bersama. Demikian disampaikan Trump sebagaimana dikutip Jerusalem Post. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya mengutarakan harapannya agar lebih banyak negara yang bisa bergabung dengan perjanjian damai tersebut. Kepada semua sahabat Israel di Timur Tengah, mereka yang bersama kami hari ini dan mereka yang akan bergabung dengan kami besok, saya katakan salamualaikum, damai bagimu, shalom. Presiden Trump melihat momen ini sebagai momen penting sejak terjadinya konflik politik Arab-Israel pada 1971 dalam upaya pembebasan Palestina. Setelah 49 tahun, Israel dan Uni Emirat Arab akan sepenuhnya menormalkan kembali hubungan diplomatik mereka, kata Trump. Sejak perjanjian damai Israel-Yordania ditandatangani lebih dari 25 tahun yang lalu, banyak kemajuan telah dibuat menuju perdamaian Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Bahrain akan menjadi negara Arab ketiga dan keempat setelah Mesir dan Yordania yang secara resmi berdamai dengan Israel. Terima kasih telah menonton!